Halo selamat datang dan selamat mendengarkan dalam audiobook novel yang berjodoh Diana Permata Teridak dan Desa, Karya Henny, Pengisi Suara, Marina Mona Lisa, Bab 3, Dokter Hebat. Rasanya tadi malam Ivan sangat susah mengejamkan matanya mengingat kejadian kemarin. Rasanya ingin sekali menganggap semua itu hanya mimpi buruk belaka. Tapi semua itu nyata, kenyataan lain ternyata gadis desa itu tidak bisuh. Suaranya yang begitu lantang terasa membentak seakan rasanya sampai ginjalnya. Setelah mengandalkan setelah kerjanya, Ivan meninggalkan apartemennya dan segera menuju ke kantor. Masa bodoh dengan gadis desa itu. Sedang di rumah sakit healthy and spirit, terlihat begitu ramai terdengar kabar Jonathan Gilham kena tembakan di perutnya. Dan dia meniru rumah sakit healthy and spirit untuk mengangkat proyektil peluru yang bersarang di bagian perutnya. Rumah sakit healthy and spirit adalah rumah sakit ternama dan bagian dari Universitas Bina Jaya. Universitas paling top yang ada di kota ini. Yang mana pemilik terbesar saham di sana adalah Agung Jaya. Rumah sakit health and spirit selain rumah sakit paling terkenal. Rumah sakit itu terkenal juga adalah rumah sakit pendidikan. Mendengar tingkat kesulitan untuk mengambil proyektil yang bersarang tubuhnya, Jonathan pun beringis. Pokoknya, saya hanya ingin dokter beda ternama itu yang melakukan operasi untuk saya. Jerit Jonathan sambil menahan rasa sakitnya. Nak, meminta dokter itu yang menangani kamu rasnya sulit. Dokter siapa sah jenak asal peluru itu segera dikeluarkan. Rayuan kaparubaya yang sangat jemas dengan keadaan anaknya. Ibu Anda benar tuat, sangat tulit meminta dokter itu menangani sebuah operasi. Kalau bukan dia yang menangani aku, aku tidak mau dioperasi. Jonathan bersikeras menginginkan dokter handal tersebut. Dokter itu terkenal sangat mahir dan menikip keterampilan medis yang luar biasa. Tetapi dia tidak pernah menunjukkan wajahnya selama operasi. Jarang sekali orang yang pernah melihat wajah aslinya dan sulit memintanya melakukan operasi. Pak, saya mohon hubungi dokter handal itu. Ibu Jonathan memohon pada kepala rumah sakit. Baik, Bu Frida. Saya akan berusaha meminta dokter tersebut. Pak Abi segera menghubungi dokter tersebut dan menceritakan kemauan dan keadaan pasien. Mendapat jawaban pesan dari sang dokter kalau dia akan segera datang. Membuat Pak Abi sangat lega. Dia segera menemui Frida. Dokter bersedia menangani judatan, ucapnya. Operasi pun segera dilakukan. Semua masih menunggu. Kabar jalannya operasi. Mendengar operasi yang dilakukan dokter itu berhasil. Membuat semua orang bahagia. Tak lebih, proyeksi peluru yang bersarang terasa sulit hingga para dokter. Ingin menemui dokter bedah yang handal itu secara langsung. Namun mereka harus menghubungi harapan untuk berbincang santai dengan dokter tersebut. Karena Pak Abi meminta mereka pergi, dokter itu pun kembali ke ruang kerjanya. Merasa keadaan aman, Pak Abi segera menemui dokter bedah tersebut di ruangannya. Seperti biasa, setelah mengatuk dua kali, Pak Abi pemperlahan buka pintu ruangan dokter tersebut. Mohon maaf sekali, dok. Padahal, saya sudah rekomendasikan dokter lain. Kedah saat ini, dokter Diana tengah cuti. Tapi pasien, kakak ingin dokter Diana menangani dia. Sesanya. Dokter itu tersenyum. Jurnalnya dengan cepat menukiskan kata pada handphonenya. Inilah tugas dokter, Pak. Mau bagaimana lagi? Diana Rahma Adelia Bramantio. Dia adalah seorang dokter bedah ternama yang tidak diragukan lagi kemampuannya. Bagian telah mengenalnya. Namun bagi warga desa, dia hanyalah seorang gadis desa yang bisu, juga bodoh dan tidak berpendidikan. Bahkan ada yang mengatai dirinya gila. Bagaimana keputusan Anda? Apakah Anda akan melanjutkan pendidikan Anda? Atau tetap bekerja di sini? Saya ingin melanjutkan pendidikan saya, supaya saya terus belajar dan melatih ilmu yang saya dapat. Pak Abi tersenyum bagi jawaban Diana. Dia sangat berat melapai seorang dokter hebat seperti Diana. Namun dirinya juga tidak berat melarang Diana meneruskan keinginannya. Walau Diana lanjut kuliah, fakultas 4 dianat kuliah. Nanti juga masih berkaitan erat dengan rumah sakit yang dia pegang. Aku tidak tahu harus bahagia atau sedih. Aku sedih karena kamu fokus kuliah. Tapi aku senang karena kamu sekami memiliki mahasiswa cerdas sepertimu. Obrolan Diana dan Pak Abi terus berlanjut. Walau Pak Abi hanya mendapat jawaban berupa ketikan pada layar handphone. Namun dia ada sosok yang sangat dia kagumi. Diana sangat bersyukur. Operasinya kali ini berjalan lancar. Diana pun segera kembali ke apartemen Ivan. Dia baru masuk ke dalam kamarnya ingin merehatkan tubuhnya. Geduran pintu itu membuat Diana membatalkan keinginannya. Saat pintu dia buka, terlihat Ivan dengan wajah kesalnya. Cepat bersiap. Kakek mengajak kita ke sebuah pesta. Dia dan sedikit ragu, dia menaikkan sebelah alisnya. Soalnya bertanya, pesta apa? Jangan soal lugu dan polos depanku. Pasti kamu kegirangan dan im lompat-lompat. Karena malam ini pesta pertunangan kita. Walau dia tidak mengingat penjodohan ini, namun demi menjaga wibabah keluarga kakek agung. Diana beri isyarat pada Ivan kalau dia ingin ganti baju. Setelah saya pakai baju yang lain, Diana segera menemui Ivan. Keduanya pun segera menuju parkian mobil. Ganti baju atau tidak, menurutku sama saja. Karena semua pakaianmu sangat kampungan. Sindir Ivan. Diana hanya diam, terbanding jalan yang ada di depannya. Hingga mereka sampai di sebuah gedung. Terlihat, deletan mobil mewah terparki di gedung itu. Diana dan Ivan berjalan berdampingan memasuki gedung tersebut. Hingga mereka sampai di tempat pesta. Seperti yang kukatakan sebelumnya, kalau pesta ini adalah perkenalan resmi, sekaligus pertunangan Ivan, Hadi Dwi Pangga, dan Diana. Ucap kakek agung yang berdiri tersepanggung. Saat yang sama pintu terbuka, memperlihatkan sosok Ivan dan Diana. Nah Ivan, nah Diana, kembali nak. Ivan dan Diana pun mendekati kakek agung. Salah mata semua tamu yang ada selalu tertuju pada mereka. Pertunangan mereka secara resmi dilangsungkan. Mengetahui sosok yang berdiri bersama Ivan adalah calon menantu keluarga agung jaya. Tentu, hal itu menjadi obrolan bagi tamu undangan. Terlalu di penampilan Diana yang sangat biasa. Mereka bisa menyimpulkan, kalau dia ada gadis desa tidak berkelas. Acara pertunangan selesai, Diana pun diminta Agung untuk menempati meja mereka. Di sana sudah ada Rani dengan wajah kesalnya, kalau melihat Diana. Diana, saat dia ada menarik salah satu kursi yang ada di dekat Rani, wanita itu langsung pergi dengan pura-pura-pura izin ke toilet. Kasian banget ya Ivan, menikah sama wanita yang tidak jelas atau usulnya. iya, sepertinya wanita itu anak haram. Lihat saja saat acara pertunangan dia tidak didamping keluarganya. Mungkin juga dia anak haram seorang pengusaha yang kenal dekat dengan keluarga Pak Agung. Nah, biar anak haramnya punya masa depan, pasti ayahnya menjebak Ivan. Pak Sofian mungkin juga menjebak kakek Agung. Kasian banget Ivan, sepertinya keluarga Ivan terkena santep. Sebagian besar tamu yang ada di ruangan itu sangat tidak suka dengan sasak Diana. Sort mata mereka sangat tinis dan begitu mengintimidasi. Namun Diana memposisikan dirinya dengan nyaman, tidak peduli dengan segala hujatan. Hinaan, cacian yang tertuju padanya. Hujan tidak membuatnya menjadi seorang dewi. Hinaan juga tidak membuatnya terusir dari bumi ini. Selama mereka tidak menyentuh fisiknya, Diana tidak peduli dengan segala hinaan dan cacian yang sering tertuju padanya. Seorang wanita cantik tiba-tiba menarik kursi yang ada di sampingnya. Aku Veronica, teman Ivan sejak kecil, ucapnya. Bukan hanya teman, lebih tepatnya, kami semasa kekasih yang saling cinta. Diana hanya tersenyum dan terus menikmati pesta yang ada. Dia tidak peduli dengan wanita yang mengaku kekasih Ivan. Kalau kamu mau dengan audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.